Hai assalamualaikum welcome back to my youtube channel the lazy bond oke hari ini lagi hujan 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 jadi agak sedikit gelap saya pakai bantuan cahaya nah hari ini kita langsung aja kita mau lanjutin pelajaran kita kemarin tentang masalah pronoun atau kata ganti nah untuk yang ketinggalan bisa dicek di video di atas bisa diklik ya oke oke kita langsung aja kita lanjut ke bagian part of speech yang pertama yaitu pronoun atau kata ganti kalau kemarin kita belajar tentang subject pronoun objek pronoun kata ganti subject kata ganti objek sekarang kita belajar tentang masalah possessive adjective nah pernah denger possessive adjective belum oke mungkin kata-katanya tuh agak asing ya cuma jangan di buat sulit sama judulnya tapi kalau dalam dunia speaking atau ketika berbicara bahasa Inggris mungkin kan pernah denger kata ini kata-kata kan jadi nanti ini tuh kata sifat kepemilikan ya disini ada tujuh ada my your our their her his its oke dilihat loh disitu kenapa kok ada titik-titik nah gini penjelasannya my your our their her his sampai its itu nggak bisa berdiri sendiri ya nggak bisa berdiri sendiri nah makanya titik-titik ini nanti harus diisi sama sesuatu ya suatu benda karena my sampai it itu posisinya sebagai adjektif atau kata sifat jadi jadi harus ada benda yang disifati ya jadi nanti disini setelah my setelah my sampai it itu diisi kata benda atau bahasa Inggrisnya itu apa kata benda kata benda kata benda kata benda tuh disini banyak banget ya ada buku lemari ada rumah kata benda ada tubuhan ada baju sampai hidung pun kan benda kan ini kan ya oke bisa bisa diitu nah jadi saya ulangi ini hukumnya my sampai it wajib dikasih kata benda kita langsung aplikasikan aja ke dalam sebuah contoh misalnya kata benda yang kita mau pakai apa ya disini udah yang simpel aja ya buku oh langsung faib bahasa Inggrisnya buku bahasa Inggrisnya adalah book nah kita langsung kesini contohnya my baris kesini ya lurusnya my itu kan titik-titik ya harus dikasih kata benda nah disini dikasih contohnya kata bendanya adalah book book my ini kata benda sebagai noun ya kata benda tadi my itu sebagai adjective nah adjective itu gak bisa berdiri sendiri tanpanya tanpa benda yang disifati ya jadi my book artinya adalah bukuku bukuku ya ya terus kalau misalnya your tambah book artinya adalah bukumu our kalau tambah book jadinya buku kita sampai it ya oke kita praktek aja kita pakai ini ini bahasa Inggrisnya apa spidol marker marker oke nanti setelah my sampai it dikasih kata marker kata bendanya itu pakai spidol oke ya oke pertama bahasa Inggrisnya spidol ku oke my marker spidol kamu your marker terus spidol kita pakai our marker sepidol mereka pakai their marker sepidolnya dia perempuan adalah her marker sepidolnya dia laki-laki his marker sampai its marker jadi sebelum diakhiri possessive adjective my your our their her his his sampai its itu wajib diikuti kata benda tidak bisa berdiri sendiri harus ada sandaranya ya oke mungkin cukup sekian kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah jika suka silahkan subscribe komen like and share jadi nanti besok kita akan lanjut ke pronon disini masih ada dua lagi oke see you terima terima terima